Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Hari pertama bersama dengan tim saya bertemu dengan pelamar untuk episode kali ini dan kagetnya adalah pelamar tersebut datang bersama seorang wanita. Kenalin, sahabatnya Jule. Oh, sahabatnya Jule. Jule itu adalah pacar lo ya? Iya, pacar. Awalnya saya kaget, kan, waktu liat Faisa datang sama perempuan. Faisa bilang kalau perempuan itu ternyata salah satu sahabatnya Jule. Oke, hilanglah kecurigaan saya waktu itu. Faisa! Yakin, Muhammad. Yakin? Kalian ngobrol aja ya. Gue yang kayak... Mau kemana? Aku mau cabut aja. Oh, yaudah. Kalau bertemu dengan tim, Saya sangat senang sekali dan bisa optimis untuk melamar Jule. Dan bener-beneran, Rencana ini bisa berjalan dengan lancar. Apa yang bikin lo yakin kalau lo mau melamar Jule? Udah serius banget sih. Gue udah serius banget sama Jule. Yang menurut gue sih, Yang bikin gue lebih percaya lagi itu, Karena pengorbanannya dia ke gue. Bisa kasih contoh gak sih pengorbanan apa yang bikin akhirnya lo yakin bahwa? Ya dari awal aja sih. Dari pertama gue gak kerja, Dia bela-belain temenin gue. Kemanapun sampai gue saat ini membunuh diri. Dia selalu ada buat gue. Lo punya konsep gak? Kira-kira lo mau ngelamar? Kalau konsep, gue belum ada. Laman subuh gue ada. Tapi kalau lokasi, gue ada. Di mana? Di lapangan futsal. Oke kenapa lo pilih tempat futsal? Lo suka main futsal? Hobi sih. Hobi. Seberarti kita harus melibatkan orang banyak. Karena kalau cuma lo doang di lapangan futsal, Kalau buat gue ya kurang seru gitu. Jadi ini kan surprise. Jadi kita ya memang harus bikin, Lo lagi latihan kah? Lo lagi tanding. Jadi ini akan melibatkan banyak temen-temen lo nih. Temen-temen futsal terutama. Bisa gak kira-kira lo mengerahkan temen-temen lo? Bisa sih. Bisa ya? Bisa. Untuk tim ya bisa. Apa namanya? Gue akan sama tim. Gue sih oke ya gak ada masalah. Soal futsal. Nanti gue akan sama tim coba survey dulu. Kira-kira tempat futsal mana yang pas. Untuk kayak siap-siap pelamaran. Nanti gue akan kasih kabar lo. Oke siap ya. Thank you. Rasa. Keesokan harinya, Saya dan tim sudah berada di lapangan futsal. Dan memang. Saya sudah janjian sama Vesa di lapangan tersebut. Untuk membicarakan. Treatment pelamaran yang akan dia lakukan. Oke gak lama kemudian. Vesa datang. Tapi tiba-tiba saya kaget. Lagi-lagi. Vesa datang bersama dengan Via pada saat itu. Saat itu saya kembali bertanya-tanya. Sebenarnya ada apa antara Vesa dan sahabat Julia tersebut. Karena setiap kali bertemu dengan tim. Vesa selalu ditemani oleh Via. Vesa saya mengatakan sepertinya ada sesuatu di antara mereka berdua. Tapi saya tidak terlalu memikirkannya. Karena berusaha fokus pada treatment pelamaran nanti. Nanti siapa? Julia di sana. Ya Julia posisinya nonton. Tuhan. Jadi treatmentnya itu. Sudah gue bicara lagi. Nanti lo akan gue sejain properti. Baju. Baju itu sebuah. Tulisan di Lotumeri. Iya. Makanya. Kita butuh teman-teman lo sebanyaknya. Sudah siap kok? Apa pas semakin rame ini akan semakin seru. Siap. Aman ya? Aman-aman semua. Dari mulai hari ini lo mungkin bisa koordinasi teman-teman lo. Buat, oke ini gue mau lamar, gue butuh bantuan Karena nanti mereka akan pake kaos Misalnya will you marry me? Oke? Oke Kalau ada apa, Pak? Berkabar aja, Pak Oke, siap, langsung gue kabarin pokoknya Siap, thank you, ya Oke, thank you banget Siap Ketika saya berada di kantor Saya kaget, tiba-tiba salah satu tim memberitahu saya bahwa Hari itu Fesa ingin bertemu dengan saya Gue masih bingung, Mas Kemarin Gue berantem sama dia Awalnya, setelah tim menyiapkan venue, saya sangat semangat sekali Tapi pulang dari venue Tiba-tiba Jule ngegepin saya bersama dia Tapi dia gak curiga kan bahwa Lu lagi nyiapin ini? Enggak Pokoknya itu dia nanya cuma Habis dari mana aja lu Sama siapa lu Semaranya apa sih? Semaranya besar banget ya? Oh besar Dia cumburunya banget-banget Lebih parah Aduh Terus sekarang lu jadi ragu gitu Ragu, jujur bingung Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya